Hai daftar dana Payletter daftar dana Payletter artinya ketika kita sudah tergabung ketika kita sudah mendapatkan logo dana Payletter diterima itu proses pengajuannya diterima akan mendapatkan limit pinjaman dari limit 1 juta sampai 10 juta mungkin ya boleh dilihat disini logonya seperti ini kita harus mengaktifkan logo itu dulu dan saya ingin berbagi dulu tentang kelebihan dan kekurangannya dulu ya ke kelebihannya ya aplikasi saldo dana ini kalau kita menggunakan misalnya membeli pulsa banyak sekali diskonnya membayar listrik lumayanlah dapat 100-200 perak potongan lumayan intinya lebih mempermudah lagi ya gerak gerakan kita misalnya kita mau transfer uang juga tidak perlu ke outlet-outlet beri link atau outlet-outlet lainnya ke Alfamart kita hanya cukup menggunakan di satu HP ini kurangannya menggunakan saldo dana ini menyimpan dana di saldo menyimpan uang di dana terlalu lama itu sangat tidak aman karena saya sudah merasakan sendiri saldo hilang dan videonya pun sudah saya tutorialkan nanti di bulut bukan tutorial karena sekedar berbagi pengalaman di layar akhir ya Oke kita lanjut ke daftar dana Payletter daftar dana Payletter itu tidak semua orang dapatkan mendapatkan fitur ini karena salah satu fitur ini walaupun kita harus disaratkan harus disaratkan bertransaksi dengan getol istilahnya harus aktif bertransaksi di sini transaksi dalam bentuk apapun nah menurut tutorial orang-orang di luar sana hal yang pertama supaya sudah cepat diterima aplikasi pengajuan dana Payletter ini yang pertama adalah ini saya sudah di update ya yang pertama harus di update kemudian yang kedua ada fitur gabung di sini semacam komunitas di aplikasi-aplikasi pinjam uang online menghasil saldo dana kemudian yang ketiga di sini itu sudah saya lakukan ya yang yang ketiga eh akun saya harus premium nah disini akun walaupun akun sudah premium boleh dilihat di sini ya akun sudah premium semuanya logo ini boleh dilihat logonya sudah premium dan disini kalau sudah kalau kita getol selama beberapa bulan bertransaksi disini akan muncul otomatis logo seperti ini ya dan saya sudah berusaha ya berhubungkan syarat utamanya itu harus getol bertransaksi di dana transaksi apapun akan muncul otomatis nah kekurangannya set walaupun sudah muncul otomatis disitu kita ketika kita klik dan kita registrasi semua nama lengkap KTP alamat pembayaran nomor dan lain-lainnya tetap kalau kita mendapat penghasilan kita dibawah 2 juta misalnya 1 juta perbulan ya tidak akan disetujui jadi prosesnya harus persetujuannya pengajuan limit pinjaman dari dana Payletter cukup susah alias sulit oke demikian saja semoga bermanfaat yang ingin mengaktifkan itu cuman hati-hati transaksi di dana itu sangat tidak aman kalau menyimpan uangnya terlalu lama di saldo dana terima kasih banyak see ya nama